Sekitar 100 warga dari Desa Ngepung dan Desa Ngerombot, Kecamatan Patian Rowo, Kaupat Nganjuk, melakukan aksi demo di depan kantor BPN Nganjuk. Masa demo menuntut agar BPN bisa menerima sebanyak 204 mohon sertifikat program PRONA dengan biaya 150 ribu rupiah per bidang. Usai melakukan orasi, 15 perwakilan masa akhirnya melakukan dialog dengan pihak pejabat BPN. Menurut Suyadi, salah satu masa mengaku, pihak BPN akhirnya mau menerima sebanyak 204 mohon dan secepatnya akan diproses. Pihak pemohon juga akan segera melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap yang dipersyaratkan oleh BPN. Sekarang BPN sudah lenggono ya, dia mau memproses pengajuan 204 itu. Kan tidak bicara biaya sudah ya, karena ini kan sudah clear ya. Kalau kejaksaan, BPN masuk air yang jadi duit ya, artinya nanti BPN itu juga hari Senin akan turun ke sana. Mengajak pendaptar ya, pendaptar dalam hal ini Pak Mas Ngepung untuk melengkapi data-data, termasuk pengukuran di lapangan itu, memastikannya kalau pengukurannya sudah jadi. EPMN akan siap ya, menunggu tadi kalau di BPN, bahwa BPN nanti datang ke sana, kami siap membantu. Sementara itu menurut Suprio, Humas BPN Nganjuk, pihak BPN menerima proses pengajuan dari 204 pemohon PTSL dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi. Kami intinya memberikan solusi terhadap permasalahan ini, artinya bahwa BPN itu yang penting itu berkas Pak. Jadi kami berkas itu usahakan sesuai dengan aturannya, artinya nanti di situ ada pernyataan-pernyataan yang harus diisi orangnya, kemudian pemohonnya, kemudian juga bidangan tanahnya clear, tidak ada masalah waris, tidak ada masalah batas. Itu yang kami inginkan, karena PTSL itu kami tidak membedakan antara masyarakat ini, masyarakat ini, tidak. Kami melihat bahwa masyarakat itu yang katakanlah sesuai dengan bidangan tanahnya dan berkasnya clear, tidak ada masalah, ya kami akan terbitkan sertifikat sesuai tadi yang data kami, kelas ter satu, untuk bisa diterbitkan sertifikatnya. Usai mendapatkan jawaban dari BPN, masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk